Pemirsa angka kekerasan terhadap adag di Kabupaten Batanghari saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Saat ini tercatat ada 21 kasus kekerasan terhadap adag dan perempuan di Kabupaten Batanghari. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPK-BP3A Kabupaten Batanghari mencatat sepanjang tahun 2024, terdapat 61 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Batanghari. Angka tersebut seakan jauh meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencatat hanya 43 kasus. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala UBT DPPK-BP3A, Meneng Eva Anggraini. Ia menjelaskan dari 61 kasus terbagi atas 37 kasus kekerasan terhadap anak dan 24 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sampai saat ini, hari ini, angka sudah di 61 kasus. Kalau misalnya ini kekerasan 61 itu kita bagi pada kasus anak dan kasus perempuan. Nah di kasus anak ini ada 37 anak, kemudian yang di kasus perempuan ada 24 orang. 37 kasus anak ini dibagi ada 2 kasus, laki-laki, anak laki-laki, sama anak perempuan. Yang anak laki-laki itu ada 15, anak perempuan ada 22. Nah kalau yang kasus anak perempuan itu rata-rata pelecehan seksual, kekerasan seksual. Kemudian yang kasus anak laki-laki ini kekerasan fisik. Memang saat ini sangat miris sekali karena pelakunya itu banyak adalah orang yang terdekat sama anak tersebut. Seperti saya contohkan, bapak kanu, bapak tiri, ada dari uaknya, ada dari uaknya. Nah kemudian orang yang sangat dia percaya, misalnya tetangganya. Lebih lanjut, neneng menyampaikan pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan justru berasal dari orang-orang terdekat seperti pihak keluarga dan orang-orang kepercayaan lainnya.